Perampokannya terlalu terbuka dan persiapan latihannya tuh kayak kurang banget Meskipun di salah satu adegan itu ada, ya adalah mereka mempersiapkan persiapannya buat ngerampok Tapi menurut gue itu gak cukup Karena, apa ya? Kayak ngerampok segampang itu, enggak Hai, kembali lagi bersama Kety di Autokanal Nah, otomatis Kinestis Kesendirian lagi Oke, kali ini kembali Kety ingin mereview film Film apa kali ini? Film Darah Daging oke jadi film darah daging ini bercerita tentang perjalanan seorang wanita yang namanya Hana, dia kalau gak salah seorang penulis, dia ingin mewawancarai seorang narapidana namanya Salim, Salim ini adalah salah satu perampok bank 14 tahun yang lalu yang akan dihukumati, tapi Hana mewawancara dia dulu nih, untuk kepentingan novelnya dia, nah dari wawancara sama Salim ini, terlalu terkuak kalau ternyata yang merampok bank bareng Salim itu ada cerita tentang 3 orang kakak beradik yang merampok bank dengan tujuan untuk menolong ibu mereka yang sedang sakit nah Salim tuh ikut dalam perampokan tersebut ngerti gak? iya gitu jadi film ini tuh, kalau gak salah eksekutif produsernya tuh Sarjono Sutrisno ide ceritanya juga dari Sarjono Sutrisno dia juga salah satu yang naskahnya dan dia juga yang sutradarain filmnya nah, kata dia nih waktu press 1 kemarin ide ceritanya darah daging ini itu diambil dari salah satu kejadian pelampokan yang pernah terjadi di Medan dan cerita ini tuh udah dibikin sama dia sejak 9 tahun yang lalu 9 tahun baru lahir sekarang jadi film ini diperankan oleh yang jadi Hananya ini namanya Esther Linden yang jadi Salimnya ini Donny Alamsyah nah, ceritanya tentang 3 saudara tadi nih 3 bersaudara tadi nih itu yang main adalah Aryo Bayu sebagai Arya Ranganatra sebagai Rahmat sama satu lagi si Fikri si namanya Arnold Leonard nah, terus ada juga Borne dia diperankan sama Tanta Genting nah, jangan jadi ibunya itu namanya Ibu Nurmala Karina Swandi jadi kelebihan film ini menurut gue yang pertama alurnya gue suka karena alurnya tuh kalau kata Ince Syahrini maju mundur shantik shantik maju mundur maju mundur shantik mundur lagi mundur shantik shantik emang secara gue pribadi gue emang suka sama alur maju mundur kayak gini nih dan menurut gue eee... Sutrisno eh salah siapa? Sarjo Mas Sarjana Sutrisno sukses sih menurut gue bikin alur yang maju mundur maju mundur ini jadi sebelumnya itu dia cuma sebagai eksekutif produser sama ngasih ide cerita tapi di film ini yang tadi gue bilang dia eksekutif produser dia ide cerita dia juga salah satu penulis naskah dan dia yang sutradarain dan menurut gue ini menarik kelebihannya karena ini tuh fokus ke ekspresi si pemain-pemainnya apa aktor-aktornya ini kayak kalau udah adegan zoom in zoom in kan ya kalau zoom out kan jauh ya di zoom in ke mukanya, ke ekspresinya jadi tuh kita yang nonton tuh dapet banget ekspresinya kita jadi tanpa ngomong pun kita bisa tau apa yang mereka alamin mereka mau nyampaikan apa perasaan mereka kayak apa itu tuh bener-bener ketangkep dari kameranya fokusnya ke ekspresi deh pokoknya gak mungkin juga kan kalau dia fokus zoom in ke muka aktornya tapi aktor yang gak keren mainnya tentu aja sama aja bohong jadi acting para pemain yang keren-keren banget Ario Bayu Donny Alamshah Tanta Ginting Karina Suwandi Estil... 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 Linden apa Estil... oke satu lagi film ini air candy banget nenghibur mata bukan cuma mata-mata perempuan tapi juga mata-mata lelaki ya liat aja yang main Ario Bayu Rangga Natra Arnold Leonar tadi gua bilang Tanta Ginting Donny Alamshah ya kan menanggai candy ha? ya ada kalau laki-laki ada si Estil... ada Estil Linden terus ada Karina Suwandi oh my god cantiknya dari dulu gak berubah tetep cantik terus sama satu lagi ada dianda-dianda siapa gitu ya kalau gua kasih tau dia jadi siapa nanti ketauan ceritanya ya pokoknya nonton aja dia cantik juga pokoknya pokoknya kalian semua yang nonton terhibur cewek-cowok tuh menghibur lah pokoknya oke satu lagi menurut gue kelebihannya film ini adalah endingnya eh endingnya itu menurut gue plot twist banget dan plot twist yang terbaik adalah plot twist yang bener-bener plot twist dan gak lo sangka tapi setelah gua nonton filmnya ya ternyata cukup banyak juga model film kayak gini sih sebenarnya tapi gua dari awal nonton gua gak expect akan ada kayak gini dan gua sangat terkaget-kaget ketika plot twistnya itu terungkap terkuak aku cry hehehe mata gua bengkak hehehe eh boleh kasih tau kan dia kalau kita nangis boleh boleh iya ini mah film action adegan-adegan hmm trailer sad 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 dor 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 tapi ntar lu nangis kalau mau tisu deh kalau mau nonton saran gue hehehe oke dibalik kelebihan tetap ada kekurangan menurut gue ya pertama kekurangannya adalah ini terlalu menurut gue ya pribadi ini terlalu menggampangkan perampokan perampokannya jadi gimana ya gua menjelaskannya supaya gak spoiler ketika lu merampok pasti kan lu mempersiapkan ya lu siapin rencananya secara matang senjatanya secara matang tapi ini menurut gue perampokan yang terlalu terbuka perampokannya terlalu terbuka dan persiapan latihannya tuh kayak kurang banget meskipun di salah satu adegan itu ada ya adalah mereka mempersiapkan persiapannya buat ngerampok tapi menurut gue itu gak cukup karena apa ya kayak ngerampok segampang itu enggak susah gitu ngerampok tuh susah dan ini terlalu kayak gak gampangin banget gitu so yang kedua tuh kurang realistis kurang realistis bukan dari ceritanya tapi dari ya masih masih berhubungan dengan ngerampok-rampok ini ya gini misalnya lu jalan ngeliat orang bawa senjata itu kan lu harusnya teriak kaget atau oh my god senjata oh my god hubungin polisi gitu kan ya lu kabur lu lapor ke siapa kek tapi ini gak orang diem dulu mereka baru bereaksi ketika ada suara tembakan padahal jelas-jelas senjatanya panjang gede dan dibawanya gini gak gini gak gini pokoknya terang-terangan dan di mereka banyak showtime di tengah kerumunan dan orang-orang gak ada yang sadar sampe door 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 kabur sama yang terakhir menurut gue adalah tokoh fikri yang diperankan oleh Arnold Leonard itu look so young gue pikir dia waktu gue tonton pertama kali ya gue pikir ih terlalu muda banget nih anak buat meranin seseorang yang bekerja sebagai apa sih teller ya pegawai bank muda banget gitu ternyata pas gue googling doi kelahiran 93 itu seumurnya 26 ya 26 tahun mungkin menurut gue ya wardrobe atau make upnya terlalu membuat dia keliatan muda bagus sih dia jadi terlihat muda tapi jadi kayak kurang cocok untuk memerankan seorang pegawai bank acting menurut gue acting yang paling keren disini Salim Donny Alamshah oke karena ekspresinya keliatan banget dia diwancarin dari awal sampe akhir gimana perasaan dia begitu ya tau kenyataannya tapi menurut gue yang paling mencuri perhatian adalah Tanta Ginting kesel banget gue disitu biasanya dia acting komedi tapi disitu dia jadi orang jahat ya bener-bener nyebelin 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 asli pengen lo tonjok sumpah apa yang bisa lo petik dari film ini tuh banyak banget mulai dari hubungan antar saudara kasih sayang ibu terutama lebih tepatnya kalau gue bilang kasih sayang sesama manusia terhadap manusia yang lain terus gimana lo memaknai dendam sehingga itu gak menghancurkan hidup lo justru bisa membawa dampak baik buat orang lain inget ya memaknai dendam dendam disini gak harus dilakukan dengan jahat pokoknya intinya terus sama yang paling penting adalah komunikasi lo kalau ada masalah apa-apa diomongin kalau ada apa-apa diomongin jangan tiba-tiba dateng blab 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 tuta terus nyesel karena di otak gue begitu adegan yang tek itu adalah oh my god coba mereka ngomong dulu oh my god coba dia ngobrol dulu oh my god coba dia berbicara terlebih dahulu dengan dianya Ini gak akan terjadi So far keren filmnya Mau kasih poin gak? Poin dari aku adalah 8 Baikan aku 8 Karena aku secara pribadi Ini pribadi aku ya Kalo pribadi temen-temen mau mentok itu gue nonton dulu Kalo pribadi acu Ngasih 8 Keren Sangat recommended buat ditonton Oke sekian dulu Auto Kena episode kali ini Terima kasih sudah nonton Auto Kena episode Darah Daging Sampai jumpa di Auto Kena episode berikutnya Gue Kety Annyeong Minum teh dulu Bohongan ya dari isinya Tumpahin Eh tumpah